Di dunia, setahu aku ya, itu baru ada sekitar 10 sampai 5 ekor randu. Bisa chatting banget. Red Kata. Sul Kata dengan Red Food. Pertama di Indonesia. Guys, gak terasa? Ternyata sebentar lagi udah 8 M Subscribers. Wow, thank you banget. Makanya ayo dong, yang belum subscribe, please, please, please. Tinggal subscribe doang, kan gratis. Biar gue dan tim jadi semangat, oke? Pokoknya gue pengen 8 M Subscribers, bahkan akhir tahun bisa 10 M Subscribers. Bisa gak ya? Cuma lu doang yang bisa ngelakuin, oke? Subscribe, please. Assalamualaikum, guys. Gue lagi di halaman belakang nih. Beberapa jenis kura-kura yang ada di gue nih. Ini namanya Red Food, karena kakinya merah, tapi kepalanya gak merah. Beda dengan ini. Kalau ini Cherry Head, karena kepalanya juga merah, kakinya juga merah. Nah, kalau ini semua orang udah tahulah ini Sul Kata. Ini Sul Kata nih. Yang lucu, temen gue mau dateng ke sini ya. Katanya dia berhasil mengawinkan hybrid antara Sul Kata dengan Red Food. Atau mungkin bisa dengan Cherry Head, karena di satu kandangnya. Nah, ini kan jantan tuh bisa kawin, maupun beda ukuran kayak gini. Keren banget, tapi nanti belum dateng. Gila, lu ngapain sih nih tadi? Gue lagi ngomel. Eh, ngomel, ngoceng. Pusing saya, bos. Kenapa? Ini nih, ponakan saya tuh. Minta dibelain beanstalk terus. Masa makanan beanstalk terus siap hari? Kenapa harus pusing? Ya iyalah, emang boleh kita makan beanstalk siap hari. Ya boleh lah, boleh. Tenang, zaman sekarang. Lu mau ketinggalan zaman banget, gimana aja. Zaman sekarang itu kan ada mie hijau lemonilo. Nih, udah gue bikinin juga. Kita sekarang mau sarapan mie lemonilonya, mau nggak? Mau banget sih. Orangnya tadi lu udah mau? Iya, udah tadi mau saya makan. Ayo makan yuk, cobain dulu. Bentar. Wanginya tuh enak banget. Enak banget. Kerasa. Langsung aja nih. Iya. Ini ponakan lu kalau makan tiap hari juga nggak apa-apa. Enak kan? Bener, enak. Tanget. Emang bener nggak apa-apa? Soalnya saya ini sering lihat di ikan iklan. Nah itu. Makan dulu baru nanya, emang ini nggak apa-apa? Ini nggak apa-apa, Bapak Anggira ya. Mie hijau lemonilo ini pilihan lebih sehat. Bisa dimakan sepuasnya setiap hari. Enak banget kan? Enak, enak. Terus sekali lagi. Kenapa mie hijau lemonilo yang bisa dimakan sepuasnya? Karena mie hijau lemonilo ini tanpa penguat rasa. Tanpa pengawet dan juga tanpa pewarna buatan. Jadi nyaman dimakan setiap hari. Lu rasa ini kan beda kan? Beda banget sih. Ini sih bikin lagi. Jadi ini saya beli kekonakan saya. Boleh. Nggak ada rasa aneh-aneh. Betul, betul. Nggak bikin begak. Begak. Tenggorokan juga nggak kering. Betul. Kalau ngomong nggak usah sambil makan. Tapi betul. Teman-teman nih, mie hijau lemonilo itu ya. Ini nggak ada rasa aneh-aneh. Nggak bikin begak dan juga nggak bikin tenggorokan kering. Betul kan? Bener banget. Lebih tenang nggak sekarang kalau ngasih mie hijau lemonilo sama ponakan atau siapapun? Pastinya. Ya udah. Kalau sudah pilih yang terbaik, ngapain pilih yang lain? Betul. Makasih ya, bas, ya infonya. Iya. Info doang mah gratis lah. Beli ini. Berarti abis ini saya mau belanja mie lemonilo buat di rumah. Eh, belanjanya lewatin aja nih. Lewatin mana? Punya hape terus digunakan maksimal. Bertaun. Bisa pakai aplikasi nih, aplikasi lemonilo. Ini banyak sekali produk-produk lemonilo lainnya juga. Ini gratis ongkir lagi. Oke. Enak banget, pas ya. Oke, mau pilih yang menang buat ponakan dulu ya, kasih dah. Kanan dan kiri. Nih, yuk, nih. Sudah, 4-1. Oke. Sip. Sip. Makan lanjut. Habisin. Mantap. Jangan lupa lemonilo ulang tahun. Oh iya. Happy birthday ya buat lemonilo ya. Makasih udah selalu berikan yang terbaik. Buat kita semuanya. Sesuai dengan janji, Kemarin ulang tahun kan gue baru ulang tahun tuh kemarin-kemarin. Yang datang ngasih hadiah banyak banget. Katanya si Iqbal, Iqbal Bumiratil. Iya. Mau datang ngasih hadiah. Ini editor gue namanya Andira. Siap. Sekarang. Gue edit ya. Siap. Gue ketemu dua amasih, Iqbal. Let's go guys. Oke guys, kita lihat ya. Lihat aja loh, janji loh. Lo lihat aja. Lo bilang gitu, lihat dong kan. Emangnya lo menetas berapa butir. Lima. Baru lima yang keluarnya jadi. Kemarin ada tujuh. Yang dua ada... Mungkin kinetiknya gak pas. Jadi mati dalam telur. Oh. Gue bongkar. Guys, gue deg-degan loh. Ini seluruh dunia pernah tapi... Di dunia, setahu aku ya, itu baru ada sekitar 10 sampai 5 ekoran. Di Indonesia cuma ada dua ekor. Punya aku Wem. Dua ekor? Tapi... Udah besar. Jadi Red KT itu masuk ke Indonesia tahun lalu lah. Dari impor. Sekarang pertama di Indonesia ada yang CB. Ketibut Indonesia. Ini gue kasih kesempatan lo buka nih. Ini guys, gue takut lemes. Ikutan aja lu nak. Siap ya. Nih. Satu. Cepalanya, cuma kaki-kakinya. Iya, bener. Lihat ya? Ininya sul kata ya. Iya, iya. Ininya tempuruhnya sul kata. Betul. Tapi kaki dan kepalanya... Red food. Red food. Janjan cari head juga. Iya, Janjan cari head. Makanya gue masih ragu-ragu. Makanya gue ngomong red food juga agar ragu-ragu. Karena ada kemungkinan nih, cherry head juga. Iya, betul. Soalnya pedas banget ini. Sampai kepala-pala, leher-leher, kaki juga. Aduh ini. Aduh ini cantik ini. Tapi kenapa ini penyot-penyot gini sih? Nah, ini karena masih size kecil. Jadi kalau memang biasa ternakan kita di bumi reptil, kadang-kadang penyok-penyok. Kenapa? Karena indukan gue tuh ada beberapa yang kelehanan genetik juga. Ada penyok-penyok bawa anda kelahir. Emang nurun? Nurun. Anaknya jadi penyok juga? Tapi nanti kalau udah 7 cm, 8 cm dia normal lagi. Ini karena masih 5 cm, masih baby banget. Astaga. Ini yang paling unik nih. Ini matanya satu. Oh iya bener. Ini matanya satu nih. Ini gak ada matanya nih. Ini gak ada matanya. Iya. Matanya cuma ini nih. Overskut. Overskut lagi? Overskutin pelangnya gak ada. Hilang. Astaga. Udih guys ini. Nih, kalau binatang kok gini tuh unik guys. Udih banget. Bukan cacat, unik. Jadi yaudah. Ke manusia pun kita jangan ngomong cacat lagi deh. Betul. Yaudah memang spesial. Betul, spesial. Spesial. Masa binatang aja dihargain lebih dibanding yang normal. Manusia juga bukan normal juga sih ya. Pada umumnya. Pada umumnya. 16, good. Gua malah bermenah hitung. Cakep ya? Gak cakep banget. Guys, ini nih nih. Ini gila nih. Ini deretan cuan guys. Iya. Pedas ini. Pedas banget. Guys, ini buat yang pecinta. Pencerita Tortoise ya. Ini luar biasa loh. Apa namanya? Red Kata. Red Kata. Red Kata. Sulkata dengan Cherry Head. Red Food. Red Food. Cherry Head belum kawin? Red Food atau Cherry Head. Belum tau juga kan lu sebetulnya? Belum tau. Karena dari kawinnya itu sama Cherry Head sama Red Food. Iya. Cuma orang banyak-banyak penghobi di luar. Kan gue kawin juga sama bule-bule di luar. Sama Kenkinen dan lain-lain. Mereka bilangnya ini Red Kata. Tapi kalau sulukata X Cherry Head. Pertama di dunia. Wow. Katanya mereka ya. Gua feeling mah ini Cherry Head tau. Kepalanya merah gini. Menurut lu? Iya. Nanti akan ketahuan itu sekitar 7-8 cm. Kalau misalnya marble. Marble putih-putihnya keluar. Berarti Cherry Head. Bapaknya. Sebentar. Kenapa ini bisa mahal? Kenapa jarang? Kenapa susah? Karena? Karena pertama ini hybrid. Berbeda jenis subspecies. Sulukata yang ukuran besar. Sampai 80 cm. Sedangkan untuk jenis Cherry Head sama Red Food. Cuma 30-40 cm. Iya. Itu yang unik ya? Itu yang unik dan jarang banget sih. Kalau suluk sementara ini kan ada kan. Kayak leokata udah ada. Dan di Indonesia juga ada breedernya kan. Iya. Karena kalau nunggu ke jenis ini baru pertama di Indonesia. Bahkan mungkin nasi Tenggara kayaknya deh. Mungkin ya mungkin. Soalnya bersama orang Komeda. Gue bangga lu sama lu. Bangga karena proyeknya itu gak bocor. Ngerti gak sih? Jadi dia gak keluar-keluar sebelum berhasil. Iya. Yang tau siapa aja ini pas dulu? Cuma keeper aja di rumah. Isi juga gak tau. Terus pas lagi berhasil baru aja lu heboh. Pas natas gue cek dulu. Ini bener hybrid atau gak? Takutnya sulukata juga. Nah ternyata dari 11 telur. Yang jadi 7. Nah ternyata semuanya merah. Eh telurnya sama gak sih? Sama. Lebih kecil sedikit daripada sulukata. Oh my god. Jadi kalau sulukata sama pardalis mak. Oke lah. Karena ukurannya giant pardalis ya guys ya. Bukan bab coki ya. Mirip lah. Tapi ini tuh jadi sangat-sangat unik dan rare banget. Karena ukuran hidupnya tuh berbeda. Itu tuh sistemnya tuh kalau gitu tuh harus ada pilihan gak? Kayak gue ini. Kayak pardalisnya banyak. Kemudian sulukatanya banyak. Atau harus kayak lu. Satu. Satu. Kalau gue sih. Gue taruhnya tuh 3 ekor 1 kandang. Jadi yang penting jantannya sih ya. Kalau betina tuh akan ngikut aja. Jadi kalau lu mau bikin hybrid. Buat temen-temen juga sarannya. Kalian siapkan 1 kura-kura betina. Yang udah mature ya. Yang udah proven. Yang udah pernah bertelur. Sama siapin jantan juga. Misalkan sulukata atau pardalis. Yang sudah pernah bertelur juga gabungin 1 kandang. Kalau masih ada pilihan yang sejenis sama dia. Dia akan hajar yang sejenis. Iya, betul. Oke. Oke, oke. Jadi kayak gue gini. Misal harusnya si betina-betina sulukatanya di outin dulu. Di outin dulu, betul. Oh, biar dia misal sama si pardalis-pardalis. Iya, kalau betina hybrid harus di fokusin. Yang jantan hybrid, kalau betina hybrid harus di fokusin. Kalau Aldabra bisa gak sih? Aldabra belum tahu. Belum ada yang hybrid. Seluruh dunia belum ada ya? Belum ada yang hybrid. Karena yang bisa produksi aja masih sangat jarang ya? Masih sangat jarang, betul. Indonesia belum ada sama sekali? Indonesia belum ada sama sekali. Sepertahuan lo. Sepertahuan gue. Thailand ada? Thailand ada. Soalnya Thailand itu lebih maju dari kita. Kita mungkin baru tahu kura-kura itu 5-10 tahun yang lalu. Tapi kalau Thailand bisa 15-20 tahun yang lalu. Gue udah tahu 15 tahun lalu kok gue. Iya, Anda kan karena Anda punya duit tak bisa beli. Enggak, enggak. Tapi sayangnya gue itu orientasinya bukan untuk beli di saat itu. Cuma punya-punyaan aja. Baru sekarang aja suka. Gitu, breeding-an. Nah, ini next. Gue ada bikin proyek lagi nih. Gue bococin dikit malu nih. Beneran loh. Beneran. Ini gue tayangin loh. Enggak, beneran. Enggak, gue mau bikin hybrid Red Kata X Sulbino. Tapi kan ini belum. Iya kan kita 4-5 tahun masih bisa lah. Kan proyeknya lama kan? Ya, bocorin sekarang. Percuma. Ya, siapa tahu lah. Ada kan banyak yang doain. Red Kata masuk kata albino. Iya. Atau parbino. Pardarbino. Pardarbino. Jadinya gimana ya? Iya, belum tahu. Terus tiba-tiba ada kucing gue lewat guys. Comot. Kucing gue lewat terus dicomot. Comot. Jangan dong. Jangan dong. Jangan, jangan, jangan. Jadi gimana menurut lo rentang Red Kata gue? Keren. Banget. Kerennya banget. Ini karena adalah buah dari sebuah usaha dan proses guys. Ini tidak bisa dipaksakan. Alam saja yang menyediakan ya. Dan ini yang ikut aja. Dia kalau tidak mau kawin, tidak kawin. Tuh, guys. Cantik banget. Tuh, 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 tuh. Jadi, nanti gedenya surkata. Segede surkata. Sejauh ini yang ada di dunia itu baru 20 cm. Itu dari tahun lalu. Jadi kalau dilihat setahun bertumbuh sampai 20 cm, berarti dia bisa segede surkata. Kan kalau dilihat sama Red Food, kalau setahun nggak mungkin 20 cm, kan? Biasanya cuma 11-an cm. Jadi nanti akan ada surkata dengan badan dan kepala merah. Yes. My God, ya Allah. Guys, ini harus diapresiasi loh. Ya, Iqbal ya, temen gue dari Dream Team ya. Follow IG-nya. Subscribe channel-nya ya. Bumi Reptil. Dia padahal ya, nggak banci konten. Kalau dia mah nggak dikit-dikit dikontenin. Ya, kan? Ya, benar. Gue suka kesel sendiri ya, benar. Guys, udah ini video prestasi. Follow, subscribe juga ya. Bumi Reptil ya. Oke, ini dia Red Kata. Produksi dari Iqbal. Pertama di Indonesia. Kalau ini ada Cherry Head pertama di dunia. Oke guys, nih kita bandingkan nih. Bandingkan dengan anak sul kata normal ya. Ini senormal-normalnya tuh. Nah, kita bandingkan aja. Maaf ya, kamu gaul sama yang hebat. Tuh. Tuh. Nih, biar terbandingkan dengan benar. Ukurannya juga mirip. Tuh. Warna kaki. Warna kepala. Dan sebetulnya sampai warna tempurungnya lah. Berbeda atas sebutnya. Ini pun berbeda. Nih. Maseran juga beda. Iya, betul. Sebentar. Udah. Nih, ininya pun beda nih. Nih. Beda antara yang sul kata normal. Dengan sul kata selingkuhan. Ini mirip banget lagi gedenya. Iya, bukannya lebih hampir sama. Pasti ya buat dibandingkan ya. Jangan minder, jangan minder. Jangan minder santai. Ya, itu dia ga aktif ya. Tapi dibully. Tapi sebentar. Ini kok lebih pada berkerut-berkerut ya? Ini. Ya, karena masih belum maksimal dia. Belum gede. Karena kalau Red Katani dia lahirnya 4 cm. Kecil banget. Saya menghapus segini nih. Kecil banget. Makanya sebelum setengah baru segini. Tapi rumah hebat ya. Kalau di sini mah. Perjuangan. Itu guys. Tuh. Eh, diem, diem. Santai, santai. Barusan lu udah bagus. Cantik. Diam, diam, diam. Lu lagi di-close up. Ini lebih cantik loh ini loh. Ini ya. Bener-bener-bener. Tapi dia ini ke metabolisme sama pakai sulukata. Dia tuh punya pura tes dia. Makanya tubuhnya cepat dia. Oh gitu, itu ngefek ya? Eh, itu gitu. Ngefek. Dan guys, dalam rangka ulang tahun gue. Kok Anda ngucapkan sendiri kan? Gue belum nyanyi. Selama masih Oktober nih. Iya, gue kasih ucapkan selamat dulu deh. Selamat ya. Makasih abang. Kau berapa? 11. Ini tayang harus cepat. Sebelum gantiin bulan. Iya, bener-bener. Kalau sendiri tayangnya gue. Masih yang terlamaan. Suping kapan, tayang terlamaan kan? Iya, bener. Jadi gue racang kesini bawa sesuatu, Mak. Ini gue ada kado buat lu. Ini kita geser dulu ya. Ini kita geser dulu. Takutnya dikira ini ada kado-nya nih. Kado-nya ini. Bukan, bukan. Eh, Uma sini. Sini, Romy. Sini, Romy. Ini teman lagi sini. Sini, Romy. Uma sini. Kalian harus tahu. Tahu kura-kura sulukata kan? Tahu dong. Nah, ini adalah kawinan antara sulukata sama Red Poot atau Cherry Head. Gue pengen ngomongnya Cherry Head. Iya, Red Poot atau Cherry Head. Jadi hadiah gue apa? Nah, ini gue pikirin dulu. Jenny, Jenny. Nah, jadi hadiah yang gue kasih lo ini berhubungan dengan reptil. Karena kan gue bumi reptil, bukan bumi aviari. Oh, iya bener, bener, bener. Jadi, berhubungan dengan reptil dong. Iya, iya, betul, betul, betul. Jadi pertama, gue kasih pelet torto. Pelet torto, oke. Pelet torto, oke. Pelet torto, abis itu. Bukan, bukan, nggak percaya. Percaya sih. Antara pakai dan enggak, kalau pelet itu, plus minusnya apa? Kalau pelet plusnya, plusnya itu bikin kura-kura cepat gede. Karena lebih bagus nutrisinya ini daripada sayuran. Oke. Minusnya apa? Kalau sudah makan pelet, tinggal makan sayur lagi. Jadi gimana? Iya, sama kayak lo bisa makan MACD. Tapi lo bisa kasih makan sabana. Pasti lo pilih MACD dong dari sabana. Iya, betul, betul, betul. Oke, itu, terus kemudian gue kasih lo nih, pelet, kalsium. Jadi bagusnya pelet campur sayur atau? Campur sayur, mix aja. Ini bagusnya buat baby atau udah besar? Baby aja. 10 cm ke bawah, 20 cm ke bawah masih oke. Ini langsung kering apa? Dirindam air dulu. Iya, selanjutnya kalsium. Ditaburin kalsium ke sayuran juga? Ditaburin sayuran atau peletnya boleh. Gue kasih 6 nih. Oke. 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 Kado-nya luar biasa. Ini kado buat banyak. Ini produk-produk gue semua nih sengaja. Sengaja. Iya, produk gue semua. Eh, ada di Bumi Reptil ya, guys? Iya, di Tokopedia ada. Tokopedia tuh. Iya, terus gue kasih elektrolitnya. Ini elektrolitnya buat nambah nafsu makan kura-kura, buat rendamnya. Jadi kalau misalkan kura-kura lo lemas, kurang nafsu makan pakai ini. Di? Di rendamannya airnya. Oh. Seberapa banyak? 50 ml elektrolit 200 ml air bersih. Makanya gue kasih gelas takar. Ulangi-ulangi. Jadi 50 ml elektrolit 200 ml air bersih. Atau enggak? Nah, di sini. Eh, di sini. Eh, di sini dulu ya. Jadi gue kasih empat. Nah, terus shampoo. Ini gue kasih shampoo lagi nih. Emang ada rambutnya pakai dikasih shampoo kura-kura? Iya, enggak ada rambutnya. Supaya bersih dan enggak ada bakterinya. Biasa kan jamuran, yellow fungus, dan lain-lain. Itu penting banget. Pakai shampoo ini antar bakteri. Setiap hari kan? Enggak perlu. Seminggu dua kali cukup. Oke. Oke. Nah, terus nih. Pelembab. Oh, skincare. Bukan, skincare kura-kura bukan manusia. Iya, ini buat si kura-kuranya. Tadi gue lihat Aldabra, lu kayaknya kering banget di bawah kepalanya. Sampai temburungnya. Kayaknya perlu kasih ini. Temburungnya juga boleh. Biar dia smooth. Kayaknya kalau Aldabra semakin humit dia, semakin lembab dia semakin bagus. Nah, makanya apa lagi Aldabra ya? Iya, Aldabra. Kalau bisa Aldabra malah rendamnya sehari dua kali, tiga kali. Oke, jangan sekali aja. Pagi sama sore. Oke. Terus. Terus. Lakukan. Terus sekali lagi. Terus, ini ada koko khas. Ini tadi gue lihat gue pakai koko khas. Terus. Lu udah survive ke bawah lu? Udah. Terus ini Timothy Hei. Hei, iya. Timothy Hei. Ini dimakan juga emang sama mereka? Ini bisa buat marmut, bisa buat kelincilo. Lihat ada marmut di bawah. Iya, iya. Ini buat kura-kura juga boleh. Oh bisa juga kura-kura? Justru di Thailand itu, Timothy Hei dihancurkan jadi pelet. Oh, di blender. Di blender jadi pelet kalau di Thailand sana. Makanya mereka kurangnya bagus-bagus, sehat-sehat. Oke, oke, oke. Guys, ini gue lihat lagi. Terus tadi di bawah ada kodok-kodokan yang gue kasih kokopit. Oke, ada di kantor juga. Iya, ini buat kokopitnya. Oke. Terus basah lu di situ. Lu banyak banget lu. Ya sekalian lah. Masa kasih hidup nilai. Wah ini tayang bulan Oktober ya, guys. Oke. Terus nih, boot pellet. Dan besok. Apa ini? Boot pellet. Apa ini? Buat alas kandang kura-kura atau marmut lo bisa. Nah ini tuh kelebihannya apa? Nah kalau ini saya bisa menyerap kotoran A. Tapi harus diganti berapa langsung? Digantinya sebelum sekali boleh. Jadi enaknya kalau boot pellet. Ini kan kalau kencing, itu dia ngembang. Lo buang aja ngembangnya. Enak. Kalau pakai koko khas, dia tuh kadang-kadang cuma ngeresap doang. Kita bingung beda ini emang kelokotan atau enggak. Oke oke oke. Ya kalau ini kelihatan banget. Oh banyak. Udah tuh. Ini banyak banget. Oke, udah beda. Semuanya udah. Dan ini bisa ada di Tokopedia. Iya, Bumi Reptil. Guys beli dong. Beli ya. Beli ya. Ini di Tokopedia ya. Ada produksi dari Bumi Reptil untuk keperluan kura-kura kita semuanya. Kura-kura darat. Bisa Reptil yang lainnya juga ya. Betul. Di beli dari pelet, vitamin D nya. Aaahh. Kemudian ini juga buat. Kesehatan kura-kura. Kesehatan kura-kura. Kesehatan kura-kura. Kesehatan kura-kura. Kemudian sabun, sampo, pelembab. Harus kandang, pakan-kandang. Apa-apa macamnya ini ada. Oke. Tado lo buat aku loh. Mudah-mudahan lu langkahnya tiap bulan. Wah jangan dong bangkrut gua. Eh harganya berapa sih kalau mie sabun. Oke ini satunya 45 ribu aja. Ini 45 ribu. Ini Rp60.000, ini berapa ya? Rp35.000 aku lupa. Rp35.000, ini Rp20.000, ini Rp30.000, ini Rp35.000. Wow. Jadi banyaklah. Wih, lihat sebanyak ini nggak sampai sejuta loh guys. Iya, kurang lebih nggak sampai sih kayaknya. Tapi banyak, jadi dia kayak ngasih kado-nya kayak banyak pada sejuta-sejuta. Belum-belum kerdus ya. Poinnya bukan itu, poinnya bukan itu. Jadi untuk hewan-hewan kita itu sebetulnya nggak terlalu mahal pembisa, tapi harus tepat. Betul, itu penting banget. Dan ini produksi lu sendiri. Iya, gue produksi karena gue udah lumayan lama mentor, baru 7 tahun. Gedean. Baru 7 tahun. Gue 15 tahun. Iya. Tapi ya gini-gini aja. Baru 7 tahun gue mentor, jadi akhirnya gue bisa produksi sendiri. Dan semua ini udah reset masuk lab semua dan aman. Beneran lu? Beneran, kebetulan bini gue dokter. Jadi semua udah reset semua. Jadi nggak salah bikin, nggak salah bikin. Nggak salah bikin. Oke, oke. Guys, beli ya di Bumi Reptil di Tokopedia ada juga ya. Terima kasih. Oke, thank you guys. Follow IG-nya sekali lagi ya. Subscribe juga ya channelnya Bumi Reptil. Dan juga... Jenny adalah... Mama Jenny... Jayelani. Kemudian Arul? Sarul Aziz. Sarul Aziz. Oke. Lakukan. Kerjakan. Jangan sampai penonton gue pada pinter ya. Gue emang gitu-gitu aja. Terus ilmunya dipakai sama orang, kitanya enggak. Ada keceritaan lain nggak? Enggak. Gue lagi rapi-rapi doang. Lagi rapi-rapi. Lagi rapi-rapi. Oke guys. Tunggu. Mudah-mudahan gue juga semangat. Bisa bikin... Project Hybrid ya? Project Hybrid ya. Mantap. Mudah-mudahan yang bisa di-hybrid-in apa? Leopard Pardalis Pardalis sama Slokata. Bisa banget. Atau Cherry Head di bawah sama Yellow Food. Bisa juga. Atau Yellow Food sama Slokata bisa. Kalau ada Yellow Food di bawah tadi gue lihat. Gede-gede. Itu bisa di-hybrid. Oke. Thank you guys. Bye-bye. Assalamualaikum. Mantap.